Bukanku menolakku untuk mencintaiku Tetapi lihat dulu siapakah diriku Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda Kau orang kaya, aku orang tak punya Inilah lagu yang melejitkan nama Hamdan Atta Mimi ke panggung musik dangdut Tanah Air Termiskin di dunia, dimasukkan sebagai salah satu lagu dangdut terlaris sepanjang masa Album originalnya terjual 1,2 juta kopi dan didaur ulang dalam berbagai genre dan versi Era 80 hingga 90-an kehidupan Hamdan Atta sang penyanyi makmur karenanya Namun semua itu kisah indah masa lalu Satu setengah tahun lalu, pria kelahiran Kepulauan Arumaluku 27 Januari 1949 Nyaris berpulang lebih cepat Ia mengalami strok akibat pembuluh darah pecah Jantungnya juga bermasalah Beberapa waktu harus dirawat di rumah sakit Hampir 2 tahun tak terdengar kabar Musisi berkumis tebal ini tampak lebih sehat Selebritas siang menjumpainya Saat sejumlah rekan mengadakan acara penggalangan dana Untuk membantu kesembuhannya Alhamdulillah sehat Ini teman-teman nih masya Allah Teman-teman semua nih Yang bikin acara ini Tetisafari, Atisun Jaya Mereka yang bikin semuanya Alhamdulillah anak-anak Alhamdulillah mereka Tapi sangat, Alhamdulillah saya sangat berterima kasih Semoga Allah Ta'ala membalasnya kebaikan mereka Mereka sahabat-sahabat yang luar biasa buat saya Waduh bukan senang lagi Sekarang baru terasa Mereka tuh baru terasa di hati saya Mereka sangat luar biasa Saya merasa tidak sendiri lagi Mereka sahabat-sahabatnya saya yang terbaik Iya ya, saya pengen cepat sembuh Tapi saya yakin saya bakal sembuh Karena mereka, mereka bikin semangat buat saya Semenjak jatuh sakit itu Hamdan praktis tak mampu bekerja keras Beruntung, delapan anaknya sudah besar dan bekerja Karena pencipta lagu bunga seroja Mabuk dan cinta Tidak semua laki-laki Menepis anggapan Kalau dirinya kesulitan ekonomi Ada pun penggalangan dana adalah Bentuk peduli dan kebaikan rekan-rekan seprofesi Perhatian teman-teman semua Mungkin lihat Inian kita gitu ya Kebutuhan mungkin Itulah Jadi itulah pada Punya inisiatif gitu Alhamdulillah Kalau untuk Anak-anak sekarang Sudah pada kerja semua ya Alhamdulillah Tapi ini kan kita Namanya kita Apa Ada niat baik dari teman-teman semuanya Kita gak Gak bisa menolak Terima kasih semuanya Untuk yang membantu Alhamdulillah Enggak ada Alhamdulillah Lumayan lah tiap bulannya itu Kalau kita rutin ya bisa Kita sampai 6 juta Untuk Hanya Ini aja Terapi Sama obat-obat Hanya untuk kebutuhan om aja Hal ini juga dibenarkan Soraya dan Aisyah Dua anaknya Sebagai anak Mereka bergotong royong Membantu Abah Sapan mereka Kepada Hamdan Keduanya juga menyebut Bahwa kondisi kesehatan Abah Semakin membaik Meski sudah memasuki Usia 70 Tahun Alhamdulillah Abah Udah sehat Sehat banget sih sebenarnya sekarang Cuman emang Butuh Fisioterapi Terus lagi konsul juga di Dokter spesialis Saraf Jadi emang Cuman keadaannya udah baik-baik aja Cuman emang harus dilatih Terus gerakannya Cara bicara Cara nyanyinya juga harus dilatih lagi Karena emang Belum Belum total banget Keadaannya Cuman emang udah Bagus sih Lebih baik dari awal ya Hety Sunjaya Dan Johnny Iskandar Yang merupakan pelopor acara Berharap Apa yang mereka lakukan Sedikitnya bisa Membantu Meringankan Namun yang lebih utama Mereka berdoa Agar sang legenda Bisa segera pulih lagi Seperti semula Sebenernya kalau saya Kalau ngomong masalah beliau ini Selalu saya pengen nangis Pengen nangis Itu apa ya Nggak tega Seorang hamdan Ate Meme itu Gagah Tampang Ganteng Suaranya bagus Jadi senior Dan itu ya Beliau lah yang masih 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 eksis Tapi pas denger kita sakit ini Kita kayaknya gimana ya Aduh Ayah kita ini sakit Abang kita sakit Gimana ya Yuk kita bantu yuk Gimana caranya Kita nggak bantu materi Tapi ya kita Spirit buat dia Hidup gitu loh Maafkan sayang Terpaksa aku Menembus dosa Tidak